Jengke TV Live News Streaming Pasca pelatikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Raja Wali Garda Pemuda Indonesia sejauh barat yang telah dilaksanakan oleh Ketua Umum RGPI Daniel Hidayat pada 30 Oktober yang lalu bertempat di Hotel Arya Duta Bandung, Jawa Barat. Dengan agenda melantik sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah serta mengukuhkan seluruh organisasi sayap RGPI bersama Sri Kandi dan Advokat Raja Wali Garda Pemuda Indonesia serta segaligus menyampaikan sejumlah harapan kepada setiap masing-masing Ketua DPW RGPI dan berharap kepada seluruh Ketua DPW RGPI pada masing-masing wilayah untuk memahami program kerja yang telah disampaikan. Sebagai Ketua Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah di Kabupaten Bekasi, Bambang Sunyoto yang didampingi bersama Budianto sebagai Pengurus Harian Raja Wali Garda Pemuda Indonesia berserta anggota. Melaksanakan kegiatan sosial di Masjid Jami As Sabah Perumahan Mustika Karang Satria Tamun Utara Kabupaten Bekasi yang dibantu bersama sejumlah pengurus dan anggota dengan membagikan sebanyak 300 kotak makanan kepada jamaah Masjid Jami As Sabah yang selesai menjalankan ibadah sholat Jumat di Perumahan Mustika Karang Satria Kuran Karang Satria Kecamatan Tamun Utara Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan Jumat Berka ini adalah bertujuan untuk sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang memang sudah rutin dilakukan oleh Ketua Umum RGPI Daniel Hidayat agar dapat dilakukan oleh masing-masing Dewan Pengurus di wilayah RGPI. Kegiatan Jumat Berka adalah kegiatan yang memang sudah rutin dilakukan Hal ini memang sudah pernah dicontohkan oleh Ketua Umum Raja Wali Garda Komoda Indonesia dan bahkan intruksi beliau, perintah beliau ini harus berkembang seluruh Indonesia seluruh anggota dan pengurus RGPI semuanya diharapkan untuk bisa peduli kepada masyarakat khususnya masyarakat yang memang kurang mampu masyarakat yang memang hidup tergolong pakir, miskin, yatim, biat, dan sebagainya dan ini perintah dan tidak boleh ditolak. Margono yang sebagai pengurus DKM Masjid As Sabah Perumahan Mustika Karang Satria menyebutkan dengan adanya kegiatan seperti ini sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas sumbangsi yang telah dilakukan dalam kegiatan Jumat Baruka oleh RGPI dan berharap semuanya dilancarkan untuk ke depannya lagi. Untuk DKM dari Masjid As Sabah Pertama, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas sumbangsinya dari bapak-bapak semua mudah-mudahan apa yang menjadi program kerja dari panitia, organisasi, RGPI mudah-mudahan semua dikasih kelancaran kemudahan dan mudah-mudahan membuat berkah untuk kita semua InsyaAllah nanti ke depannya saya harapkan lebih maju lagi dan lebih barukah lagi InsyaAllah Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Paling Sregar, Jangka TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!